Halo para suhu, kembali lagi dengan 96 derajat. Kali ini kita akan melihat video kota-kota paling sepi di Indonesia. Pacitan, Jawa Timur Kota yang satu ini memiliki tingkat kesepian yang sama seperti daerah-daerah pedalaman. Pacitan, Jawa Timur adalah kota tersepi yang penduduknya banyak merantau ke ibu kota untuk mengadu nasib, dan mencari pekerjaan yang lebih layak. Kota Pacitan ini terletak di Provinsi Jawa Timur. Dihuni 728.000 orang dengan luas tanah 1.389 km. Artinya hanya ada 523 jiwa per 1 km. Dengan total penduduk yang seperti ini cukup sepi untuk sebuah kota di tanah Jawa. Malinau, Kalimantan Utara Selanjutnya, beralih ke Provinsi Kalimantan Utara. Kota Malinau awalnya hanya dijadikan tempat bermukim para suku Dayak Tidung. Tetapi, perlahan-lahan terjadilah modernisasi sehingga menjadi sebuah kecamatan, lalu berubah menjadi kebupaten Malinau. Kepadatan penduduk di Malinau sangatlah kecil, yaitu hanya berkisar 1 hingga 5 orang per km persegi. Malinau memiliki luas wilayah yang mencapai hampir 40 km persegi. Hebatnya, kota tersepi ini sekarang sedang dibangun lebih bagus wilayahnya, terutama perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, juga pariwisata. Hal paling terkenal dari Malinau adalah wisata budaya dengan keramahan suku lokal yang akan senang hati menyambut pendata. Alor, Nusa Tenggara Timur Kota Alor termasuk kota tersepi selanjutnya yang ada di Indonesia, dengan memiliki luas 2.864 km persegi. Bernama Alor, kota ini identik dengan kerajaan tua di Alor, yakni abu yang berkembang menjadi pegunungan Alor. Kota ini hanya memiliki 209.000 jiwa, yang berarti 1 km perseginya hanya dihuni 154 jiwa. Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat Kota yang satu ini sudah cukup terkenal dengan kain tenunnya. Taukah kamu di mana? Nama kota ini adalah Sumba Timur. Sumba Timur memiliki kain dengan harganya yang cukup mahal karena pembuatannya yang memakan waktu. Sumba Timur masuk ke dalam daftar kota tersepi yang ada di Indonesia. Berau, Kalimantan Timur Kota tersepi di Indonesia yang satu ini identik dengan wisata penyelaman yang sangat spetakuler. Kota berau terkenal karena alamnya yang paling bagus di dunia, apalagi ada pulau derawan di sini. Wilayah kota berau mencapai 34 km persegi, yang hanya dihuni 6 penduduk saja per km perseginya. Jumlah ini tidak sebanding dengan wilayah dan potensi yang dimiliki kota berau. Beberapa penduduk lokal bahkan merasa terbiasa melakukan transaksi dengan negara tetangga karena kota berau berbatasan langsung dengan Malaysia. Hal ini terjadi karena perhatian pemerintah sangat minim terhadap orang-orang di berau. Padahal destinasi wisata di daerah ini cukup diperhitungkan. Bahkan keindahan alamnya bisa menyamai gemerlapnya Bali. Nah, itu dia beberapa kota tersepi yang ada di Indonesia. Sudahkah kamu mengunjungi salah satunya para suhu? Tulis opinimu di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!